Jangan keluar saat maghrib kalau hal ini gak mau terjadi kepadamu Jadi ceritanya setelah sholat maghrib para remaja ini keluarkan mau jalan-jalan Eh tiba-tiba mereka mendengar ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis guys Dan gak disangka ternyata Eh eh sebentar guys sebelum lanjut ya pilih A like dan subscribe terus komen amin yang pilih B abaikan aja Ternyata ibu itu menangis karena anaknya udah ilham Dan katanya anaknya itu bermain saat waktu maghrib Kemudian para remaja ini membantu para warga untuk mencari anak itu guys Dan ternyata si anak diculik oleh sosok wewe gombel guys Karena dia masih berada di luar saat maghrib Serem ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya Komen amin terus subscribe Jangan bermain hingga larut malam kalau hal ini gak mau terjadi kepadamu Jadi ceritanya bocil ini lagi disawah kan bantuin bapaknya Dan bocil ini pun izin mau beli es Eh gak taunya malah ditinggal main dong sama temen-temennya Hingga larut malam bocil ini belum pulang juga guys Dan saat bocil ini mau pulang tiba-tiba Eh eh sebentar guys sebelum lanjut Yang pilih like dan subscribe terus komen amin Yang pilih be abaikan aja Tiba-tiba bocil ini melihat ada sosok hantu kepala buntung guys Serem ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya Komen amin terus subscribe Hati-hati guys jangan keluar saat malam jumat keliwon Karena ini yang bakal terjadi Jadi ceritanya pada malam jumat keliwon Tukang sate keliling ini berjualan hingga tengah malam guys Dan pada malam itu di kampung itu sepi banget Sampai tiba-tiba sih tukang sate itu mendengar ada suara orang yang mau beli satenya Tapi gak disangka ternyata Eh eh sebentar guys sebelum lanjutnya pilih A like dan subscribe terus komen amin Yang pilih B abaikan aja Ternyata disitu dia melihat di atas gerobaknya ada sosok hantu kuntilanak guys Kemudian bapak ini berlari ketakutan dan pulang ke rumah Tapi sampai di rumah sosok kuntilanak itu masih tetap terus mengganggunya guys Serem ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hal yang buruk ya Komen amin terus subscribe Guys jangan tidur saat maghrib karena ini yang bakal terjadi Jadi ceritanya bocil ini habis main sama temen-temennya kan Dan saat di rumah menjelang maghrib tiba-tiba bocil ini ngantuk banget Seketika bocil ini pun tertidur Hingga waktu maghrib tiba bocil ini masih tidur guys Sampai bak bocil ini lagi tidur tiba-tiba Eh sebentar guys sebelum lanjut yang sayang ibunya Dan pengen kelakibunya masuk surga Apsi di kolom komentari aku sayang ibu Dan jangan lupa like dan subscribe ya Tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang mendatanginya Kuntilanak itu membangun bocil yang sedang tidur ini guys Saat bocil ini kebangun dia kaget banget Karena disitu dia melihat sosok kuntilanak itu guys ngeri ya Nah guys semoga kita semua dijauhkan dari hantu ya Komen amin terus subscribe Guys jangan tidur setelah makan karena ini ngeri banget Jadi ceritanya ada dua orang cowok yang lagi makan bareng nih Nah cowok ini tuh ragus banget Dia ngabisin semua makanannya dan gak disesakan sama sekali Setelah makan cowok ini langsung tidur Tapi yang terjadi Eh sebentar guys sebelum lanjut yang sayang ibunya Dan pengen kelakibunya masjidnya Sari kata komentar yuk aku sayang ibu Dan jangan lupa like dan subscribe ya Saat cowok ini kebangun dia kaget banget Karena tiba-tiba tubuhnya sudah membesar Dan ternyata cowok ini sudah berubah menjadi babi guys Sampai jumpa ya guys Sampai jumpa ya guys